Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kalian hari ini kabarnya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan Allah SWT dan selalu oh iya kali ini akan review oh iya langsung kebetulan ini kan pakai pasak pasak pagar ini pakai kayu pakai awi pakai bambu pakai pagar hidup kebetulan pakai waruk waru hijau oh iya ini saya lupa tadi saya potong dari sini ya nah lupa ngakak video ini saya potong disini gitu barusan ya ini warunya waru hijau ya kenapa ini gak langsung dibuang kesini untuk pelindung gitu kayak gitu ya kebetulan tadi belum ke video ini sudah saya potong nah setelah itu jangka sebulan kalau ya sebulan itu udah berdaun banyak mungkin seginian udah saya buka ya saya buka masih ditutup lagi tapi ditutup dengan catatan agak jarang kayak gini nah kayak gitu sekarang udah lepas ini hasilnya satu dua tiga empat ya jadi pagar hidupnya pakai waru jadi tumbuh gitu kan saya mau kayak itu tuh kayak apa namanya tiang-tiang itu pasak-pasak jemuran pakai waru nah kebetulan saya punya waru merah saya akulasi saya kawinkan lah seurang sunama dikawinkan di akulasi sama waru hitam kayak ini hasilnya tapi ini hasilnya sampai saat ini mau dua bulan sebesar ini ya cepet banget kalau memang ininya ditanam-ditanam tuh cepet banget mungkin ininya gede banget ya udah lanjut ke sana banyak waru-waru yang saya sambung ya waru-waru hijau yang saya sambung pakai waru merah cuman itu mah lipat jadi gak secepat ini perkembangannya gak secepat kayak di waru waru pasak ini gitu ya udah lanjut ke sana let's go nah ini juga barengan ya guys ya barengan sama disama tuh kan ini masih waru ini ini masih waru biasa waru cuman dia waru bukan waru yang buru-buru kalau disini waru minyak tapi kadang orang-orang kadang ini waru india katanya kalau disini memang ada cuman namanya waru minyak keunggulannya yang disana yang apa gak dipot itu mah mungkin sumber nutrisinya gede banget cepet gedenya ini bersamaan cuma ini masih kayak gini kalau yang dipot apalagi ini mah tuh pelas sehari bersamaan ini nyambung sama yang disana cuman ya tadi teak gak ada tadi teak ini kali ya kalau ini mah kurang mantas disana juga masih yuk yaudah gak disenang disini ini juga hasil sambung nih ya kalau ini mudah banget ya waru nih waru ya aslinya eh waru randu ya saya sambung sama randu parigata kalau ini cepet banget langsung tubur cepet banget ini mah yang langsung saya stek langsung di atas namanya ditancuk disini udah ini juga hasil sambung juga yang tadi itu apa namanya apa namanya jadi gak secepet kalau yang ditanam ke tanah langsung gitu kalau yang di pot ini apalagi ini karena di pecah-pecah ini ke sini pertumbuhannya agak lambat oh ya guys ini bukan kekeringan harus di cek di tes disini disini kayak telur semut ini baru dibuangin kayak gini bukan kekeringan harus cek disini juga kemarin ada saya buang kalau ini emang gak itu kelihatannya udah ini udah kelihatan berserang disitu makanya buang aja dulu nah kayak gini itu kayak gini sama ini juga asis sambungan sama satu hari sama sama yang disana cuman ya itulah tadi cepet pertumbuhannya kalau emang gak gak bakal sambung udah hijau aja kayak gini saya suka banget jadi daunnya gak gak lebar lebar ini tuh kayak gini yaudah sampai disinilah mungkin ya kegiatan hari ini hari ini hari ini bukan berarti tutorial ya mungkin ini kegiatan hari ini review hasil akulasinya makasih atas ditontonnya makasih juga hadirnya jangan lupa bantu subscribe komen and like terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sehat Sub indo by broth3rmax